Salah satu korban kecelakaan mobil Elf Maut di kawasan wisata Mekarbuana, Kabupaten Karawang bercerita ia tepat duduk di bangku paling belakang mobil tersebut Alayah Melinda, siswa SMK Karya Utama Karawang mengatakan ia ikut dalam rombongan siswa mobil Maut yang hendak berangkat menuju salah satu lokasi camping kron di kawasan wisata Mekarbuana, Kabupaten Karawang ia menjelaskan saat itu mobil yang ditumpanginya bermuatan 15 orang, siswa termasuk dia bahkan 2 orang siswa lain duduk di atap mobil yang 2 orang itu duduk di atap mobil, sebenarnya Maut sih kalau duduk bisa di samping tapi mereka malah di atas ujar Alayah ketika diwawancara di puskespas loji Jumat 11 Februari 2022 Alayah bercerita mereka hendak berangkat camping dalam rangka kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS di lokasi camping kron Cigolosor, Kaki Kunung, Sanggabuana ia menjelaskan saat itu mobil sudah sampai di ujung tanjakan namun tiba-tiba mesin mobil mati, saat mesin mobil mati, tiba-tiba mobil mundur dan tak sempat direp sudah mau sampai ujung tanjakan, seingat saya mobilnya mati, terus mundur lalu miring ke kiri, kita teriak di dalam, kata dia Alayah mengungkapkan, kondisinya di dalam sudah tak jelas saat mobil terprosok kecurang sedalam 3 meter tersebut di dalam sudah acak-acakan, muka dan dada saya juga ngap ketindian sama temen imbuhnya ia menjelaskan saat itu dia tak ingat apa-apa sebab kondisinya sudah gelap ia mengaku sempat menangis ketika melihat pecahan kaca mobil menumpuk di kakinya saya ingatnya pas udah diangkut keluar ada di sini, setelah itu memang saya gak sadar ungkapnya dijelaskan Alayah jika acara tersebut jadi dilaksanakan seharusnya mereka pulang pada hari Sabtu sore besok acara tersebut kata Alayah sudah direncahkan pihak sekolah sekitar sebulan lalu terpisah Kapolsek Tegalwaru Ibtu Ulan Sonjaya mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Desa Mekar Buana kecelakaan menimpa rombongan siswa akibat mobil elf yang ditumpangnya tak kuat menanjak mobil itu tak kuat naik, akhirnya mundur lagi sehingga jatuh ke sawah sedalam kurang lebih 3 meter ujar Kapolsek saat diwawancara di puskesmas loji Kapolsek menjelaskan pihaknya mengevakuasi 12 orang penumpang dalam mobil mau tersebut kapolsek menjelaskan pihaknya apabila Terima kasih.